Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya-jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya menjawab. Berisikan kumpulan tanya-jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, tugas, dan ringkas. Assalamualaikum. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat terlebih dahulu, Bapak. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Baik Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya agak sedikit. Apa yang keluar dari tema ya Buya? Ini Buya, ini kan bulan tahun, saya memiliki teman, teman-teman saya ini sudah memiliki pasangan masing-masing. Apa? Sudah memiliki pasangan? Pasangan masing-masing, ya. Masing-masing sudah memiliki pasangan. Baik. Terus, di bulan setiap ini kan mereka berdua agak, apa, sudah mulai lebih dekat, Buya, ibaratnya bukan sekerja teman mungkin, karena beberapa kali saya memerdokinya ibaratnya, ya mungkin mereka langsung kaget atau apa gitu. Nah, saya sebagai teman bagaimana memberikan nasihat ibaratnya buat... Sebentar, pasangan apa nanti? Pasangan siapa? Pasangannya atau bagaimana? Enggak, jadi teman saya itu punya masing-masing, punya pasangan masing-masing, yang wanita juga punya pasangan, yang pria juga punya pasangan. Terus? Di dalam pekerjaannya, Buya, di kantor. Di kantor mereka... Pasangan halal kan, suami istri maksudnya kan? Suami istri kan? Ya, mereka bukan suami istri. Nah, itulah saya bingung. Pasangan itu suami istri, jangan. Tidak ada pasangan. Punya suami istri masing-masing. Bentar, bentar. Suami istri, bentar. Suami istri atau bukan? Bukan, bukan suami istri. Bukan suami istri. Jadi, mereka... Bukan pasangan. Jangan bilang pasangan. Bukan pasangan yang sah berarti. Ya, bukan pasangan. Bukan pasangan yang sah, di kantor lah. Nah, saya kan sebagai teman, mereka tidak lebih jauh, ibaratnya terlalu jauh. Takutnya merusak pasangan masing-masing. Merusak keluarga masing-masing. Sebentar. Mereka sudah punya pasangan? Saya bingung. Mereka sudah punya pasangan? Ya, punya pasangan. Tidak, punya suami istri. Anda pasangan menurut Anda sedikit beda. Dia punya suami istri? Suami istri sama suami istri? Suami istri punya suami istri, masing-masing punya... Kemudian... Baik, baik, baik. Faham, Faham. Bagaimana saya sebagai teman lah. Buat kasih solusi atau kasih biar... Baik, baik. Apa, tidak terlalu jauh, takutnya merusak luarga mereka masing-masing. Baik, Masya Allah. Subhanallah. Baik, cukup. Subhanallah. Saudara-saudari semuanya. Jaga mata. Jaga hati. Kapan kita mulai membuka... Atau meliarkan hati kita dan mata kita? Yang akan rusak adalah hubungan halal. Karena kita sudah diiming-iming oleh syaitan sesuatu yang haram. Sehingga seolah-olah dia lebih indah dari yang halal. Itulah awal keretakan. Dan kadang kita menemukan seorang Masya Allah. Betul-betul dikuasai oleh syaitan. Seorang dikuasai oleh syaitan. Seorang wanita yang... Dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Na'udhu billah. Bahasa kasar selingkuh. Kita bingung mungkin suaminya bagaimana. Ternyata suaminya juga seorang laki-laki yang secara dhuir ganteng, soleh dan mencukupi. Cuma karena wanita sudah tertibu dengan bisikan syaitan. Tak tahunya melakukan keinaan dengan siapa? Dengan orang yang bisa mengantar barang untuk mengangkat-ngangkat barang yang ada di rumahnya. Karena sudah kalau syaitan berbisik akan menghiasi semuanya. Padahal kalau dijejer, orang laki-laki yang berbuat nakal kepada wanita tersebut dijejer dengan suaminya jauh kalah ganteng. Bahkan setelah wanita itu kita tanya, apakah kau tidak puas dengan suamimu? Dia puas. Lalu apa yang menjadikan semacam itu? Dia juga bingung. Karena apa? Yaitu gara-gara biasa, nuruti hawa nafsu, nuruti mohon maaf nonton, tontonan-tontonan yang tidak pantas. Sehingga apa? Menjadikan liar pikirannya, menghayal barangkali yang dimiliki orang itu berbeda dengan ini, terus tidak ada ujungnya. Sehingga kadang dia menginginkan orang yang mungkin memang tidak cantik. Tapi ada syahwat yang bangkit saat itu sehingga melakukan kehinaan. Jadi mohon jaga mata semuanya, tapi dalam hal yang demikian itu. Nanti giliran sudah terjadi masalah baru nyesel. Nyesel, menyesel. Ada seorang perempuan suatu menyesel, aku telah melakukan begini suaminya. Ayo kita waspada saja, jangan sampai nanti terlanjur sudah terjadi baru menyesel. Na'udhu billah. Semuanya nasihat buat semuanya. Jaga mata anda. Biarpun anda tidak jelalatan nonton melihat lawan jenis di depan mata anda, tapi lihat gambar-gambar yang pantas itu juga merusak keharmonisan dalam rumah tangga. Karena apa? Yang ada di otak-kata adalah hayalan kecantikan-kecantikan yang terkumpulkan di film, di gambar itu. Dan kita ingin mencari hayal itu, tidak akan ketemu di alam nyata. Sehingga istrinya menjadi tidak indah lagi. Begitu sebaliknya seorang perempuan. Mencari kegantengan, kekhasan laki-laki yang dilihat di gambar-gambar itu, kemudian tidak ditemukan di alam nyata. Dan akhirnya suami pun menjadi tidak indah. Tapi kalau menuruti al-Quran kulil mu'mininya yu'udu min afsarim, katakan kepada orang beriman, agar menutup matanya. Setelah seorang semakin fokus kepada pasangannya, dan yang haram dikatakan haram, maka semakin hari semakin indah. Baik, untuk anda, anda tidak perlu memberitahu kepada pasangannya, karena anda akan menjadikan kacau rumah tangga itu. Maksudnya, anda tidak perlu memberitahu pasangannya, kalau ini terjadi hal yang tidak pantas. Akan tapi, anda panggil satu demi satu, kalau memang anda mampu. Dan anda punya kekuatan. Anda bicara baik-baik, karena Allah. Dan sebelum anda mengingatkan dia, anda mau sholat hajat dua rokaan, minta tolongan kepada Allah, agar nasihat anda tembus ke hatinya. Dan anda dengan bahasa halus, ingatkan kepada Allah, jangan dicacih dengan dia Allah. Ingatkan bahasanya itu menjadikan sebab kehancuran, dan mengarah kepada dosa, menjadi sebab hilangnya cinta. Kalau sudah hilang cinta dengan pasanganmu, kamu sendiri yang merugikan, dan seterusnya. Anda ingatkan kepada Allah. Ingatkan kepada Allah. Masa itu dosa. Jangan, apalagi kalau sampai masuk, zina, na'udzubillah, dosa besar dihadapan Allah. Zina muhsan. Kalau seandainya ada pemerintahan, syariat Islam akan dirajang orang itu sampai mati. Karena dosanya sangat berdiri. Ingatkan pelan-pelan, tapi ingat. Dan jangan anda sebarkan ke siapapun. Anda panggil dia, anda duduk manis dengan dia. Kalau anda laki dan dia laki-laki. Kalau perempuan mungkin anda bisa minta tolong, dibantu oleh siapapun, anda berbicara khusus, atau bagaimana. Atau cukup anda ingatkan satu laki-laki yang anda kenal itu, baru laki-laki itu biar nyampekan kepada wanita tersebut, biar sama-sama menjaga diri, dan selesai setelah itu. Jangan sampai anda menyebarkan kepada pasangannya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, anda tetap bahwasannya, anda memohon kepada Allah, khusnudun, karena tidak. Kemudian ingat, jangan membicarakan kejelekan orang kepada orang lain. Jangan anda menjadi finnah penyebar. Bahkan kalau seandainya anda melihat, kejahatan itu terjadi di mata anda, tidak boleh anda sebarkan ke sana. Cukup anda ingatkan dia dengan benar, dengan baik, selesai. Kalau anda sebarkan, anda menyebarkan naib. Kecuali kepada orang, yang akan bisa menolong orang tersebut, baru bisa. Misalnya anda melihat orang yang dihormati sama dia, anda bicara diskusi khusus, anda panggil. Untung-untung anda minta izin, ya akhi, aku minta tolong. Mungkin saya nasihati kamu tidak terlalu bisa, karena saya di bawah kamu, saya kecil, saya tidak mampu. Kalau dia ingin izinkan, atau memang anda yakini bahwasannya, orang, ada seorang sepuh, orang tua, orang alim, orang bijak, yang mungkin bisa menasihati dia, anda panggil, anda datangi dia. Kemudian setelah itu, anda datang kepadanya. Seperti itu. Jadi, dengan cara yang baik, ingat, bukan menghujat, bukan mencaci, bukan menghinakan, orang yang akan terjerumus, atau sudah terjerumus. Seperti itu. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.